Sebelum kita mulai, kita mau gerak dan lagu dulu ya teman-teman Siapa yang mau mimpin berdoa? Silahkan kakak Kin-Kin Sudah Kin-Kin Ya Allah, ya Tuhanku Gampang ngasihkan banyak ya Robi, Zidni, Ilman, Nafi'ah Wasyukani, Ahmad, Wasi'ah Amin Selamat bajaran kan aku semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman Hari ini temanya tentang Temanya tentang banjir Tentang tindakan banjir Nah misalnya punya tepuk banjir Teman-teman ikutin ya Tepuk banjir Adanya sampah yang menumpuk Aliran sungai yang tersumbat Air meluap-luap sampai ke darat Maka terjadi itu banjir Bisa? Kita ulang ya Kita ulang ya teman-teman Bisa? Semangat Yuk kita ulang Tepuk banjir Adanya sampah yang menumpuk Air aliran sungai yang tersumbat Air meluap-luap sampai ke darat Maka terjadi itu banjir Siapa yang mau nonton video lagu Tentang banjir? Mana nih suaranya saya? Teman-teman lihat ya Jadi kita nyanyi sama-sama ya Hujan besar, hujan besar, hujan besar Air yang meluap sampai ke rumah Mujil datang dengan hujan Tentang bersama ayah dan ibumu Hujan besar, hujan besar, hujan besar Air yang meluap sampai ke rumah Mujil datang, jangan takut, jangan pambing Tetaplah bersama ayah dan ibumu Hujan besar, hujan besar, hujan besar Air yang meluap sampai ke rumah Mujil datang, jangan takut, jangan pambing Tetaplah bersama ayah dan ibumu Tetaplah bersama ayah dan ibumu Teman-teman dari lagu ini kita tahu ya Kalau banjir kita tidak boleh pan Yang mulai panik Tetap bersama siapa? Ayah dan ibumu Tetaplah bersama ayah dan ibumu, betul Kita mau bahas tindakan yang perlu kita lakukan saat terjadi banjir Nah teman-teman, misalnya saya kasih lihat video penjelasan tentang tindakan yang perlu kita lakukan saat banjir ya Assalamualaikum teman-teman semua Selamat pagi, kita kembali di Alis Caca Nah teman-teman, apa saja sih tindakan yang perlu kita lakukan saat terjadi banjir? Yang pertama, kita harus mematikan kalus listriknya Kalus listriknya itu harus dimatikan teman-teman Kenapa? Karena kalau kalus listrik masih menyala itu berbahaya untuk teman-teman Karena bisa mengantarkan listrik Jadi itu bisa menyebabkan kematian tentang teman-teman Setelah saja, terbahaya Tandakan apa saja tindakan ini sudah bisa diseritkan ya Tindakan ini dengan mematikan aliran listrik dulu Terus membawa barang-barang ke tempat yang lebih tinggi Atau teman-teman pergi ke tempat yang lebih tinggi Nah dari situ teman-teman jadi tahu tindakan apa saja Makanya kenapa mis Caca dilakukan seperti ini Supaya teman-teman saat terjadinya banjir Atau sebelum terjadinya banjir, terutama di rumah yang merawatkan banjir Kita bisa mempersiarkan dirinya untuk menghadapi banjir tersebut Teman-teman, apa? Nah, tadi sudah dengarkan videonya mis Caca Sudah, mis Caca mau tanya nih teman-teman Kenapa? Kalau banjir terjadi, kita harus pergi mengungsi atau tidak teman-teman di rumah? Ya, kenapa kita harus mengungsi? Karena kalau di rumah persediaan makanan atau minuman Kadang tidak terbanyi ya Ini yang pertama teman-teman bisa lihat Sudah muncul Nah, nih barang yang dibawa saat pergi mengungsi Yang pertama ada gambar apa ini ya? Yang kedua gambar apa ini teman-teman? Obat-obat Betul, ini obat-obatan Kenapa kita mengungsi harus bawa obat? Biar tidak ada yang sakit Betul Kakalisa, biar tidak ada yang sakit Atau kita teman-teman Perlengkapan man Perlengkapan mandi ya ini Nah, perlengkapan mandi Ini teman-teman Kenapa kita perlu bawa perlengkapan mandi teman-teman? Biar tidak bau Iya Supaya kita tetap ber Berungsi Betul Nah, terus nih ada gambar yang terakhir Ada gambar apa ya yang ini ya? Alat komunikasi dan uang Betul, alat komunikasi dan uang Kenapa kita perlu bawa uang? Kenapa saat mengungsi kita perlu bawa uang teman-teman? Untuk Makan Untuk bertahan hidup Misalnya teman-teman mau beli air minum sendiri Atau mau beli sesuatu, beli makanan Jadi kita perlu uang Nah, karena Untuk Menghubungi Karena untuk menghubungi Ke luar Ke Teman-teman perlu bawa apa? Perlu menyiapkan apa nih di rumah namanya? Sental Betul Sental itu untuk apa ya teman-teman? Untuk menerangi atau sumber cahaya Karena untuk menyalakan lilin Atau untuk sumber api Kalau teman-teman mau masak Misalnya pakai korek Menyalakan lilin betul karena nabila Nih, yang nih Tadi apa saja Yang bisa membantu Torben banjir Ada siapa nih? Ada pemadam Nah, terus ada timstar Nah, nih yang pakai baju ijel Loreng-loreng Namanya TNI Teman-teman Nah, Tentara Nasional Indonesia Terakhir ada gambar Pak Poli Pak Polisi Oh, teman-teman Saat terjadi banjir itu Harus memetikan alus listrik Betul Betul, Alisa Supaya tidak terseseru Yang pertama Kita mau main Miss Atau mencari jejak Ini ada gambar apa ini? Gambar Obat Obat bacaannya yang mana? Atas? Atau yang ada di bawah? Bawah Bawah Nah, teman-teman Nanti gerakinnya apa? Nah, teman-teman Kita lihat Yang paling sedikit Yang mana ya? Eh, udah dijawab Yang paling sedikit ada C dan D Sekarang Yang paling banyak nih teman-teman Yang mana? Coba dihitung Dicari 13 Betul Betul gak nih? Oh, ya Betul Main peran Oke Teman-teman Sebelum kita bermain peran Teman-teman Nonton video ini ya Perhatikan ya teman-teman Eh, adek Dengan kat sana Nanti terseret Betul Hinggari berjalan di dekat saluran air Untuk menghindari terseret arus banjir Nah, teman-teman Tadi kan teman-teman sudah saksikan Penjelasan tentang Pindahkan Memindahkan Benda yang ada di bawah Kita pindahkan ke tempat yang lebih tinggi Nah, seperti Yang ada di lantai Kita simpan ke tempat yang lebih tinggi Atau di atas selamat hari teman-teman Sudah dilihat videonya? Sudah Sudah Siapa yang jadi pahansip? Pahansip tangan Tidak Pahansip ya Pahansip Siapa yang jadi petugas tangguh? Terus Siapa yang jadi warga bapak-bapak? Nabilah Oke Siapa yang jadi warga ibu-ibu? Oke Dan yang anak kecil mau nyebur Eh Yang anak kecil yang harus banjir Siapa ya? Siapa yang jadi Oh, Nabilah Terus anak kecil yang bisa menjawab? Siapa? Akhila Alisa Oke Teman-teman sudah siap kita mau bermain peran Dengan Rimi Caca ya Mis Caca jadi naratornya Nanti teman-teman sudah tahu perannya Ginkin jadi petugas tangguh Yoga jadi pahansip Nabilah jadi warga bapak-bapak Dan Alisa jadi warga ibu-ibu Nah Mis Caca mulai ya teman-teman Pada suatu hari Pada suatu hari Di desa Wanamulia Terjadi hujan yang sangat geras Sewakan yang ada di desa Dipenuhi oleh sampah yang menumpuk Petugas tangguh Petugas tangguh Batang untuk mengingatkan warga Yang ada di desa Akan Air yang sudah meluap Kepemukiman warga Petugas tangguh Pergilah petugas tangguh Dan pahansip Ke rumah-rumah warga Untuk memberitahu Akan banjir besar Petugas tangguh Permisi pak Iya pak Ini pak Air sudah mulai meninggi Lebih baik kita mengisi Sekarang ke balai desa Pak begitu Tapi belum masuk rumah kok pak Jangan lupa untuk berjaga-jaga saja Jangan lupa membawa Makanan atau Untuk berjaga-jaga saja Petugas tangguh Petugas tangguh Sampai ke rumah warga selanjutnya Nah kakak Lisa Barangnya disiapkan dulu sayang Dimasukkan belakangnya Dimasukkan belakangnya untuk mengusir Dan dipakai tasnya Nah ceritanya Orga bersama petugas tangguh dan pahansip Berpulang menuju balai desa Lalu tiba-tiba Lalu tiba-tiba ada anak kecil Yang bermain di arus banjir Banjir Tidak disana Jangan lupa 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 Baik kak Sampai nya di balai desa Teman-teman cerita Duduk Petugas tangguh Memberikan pesan-pesan kepada Warga yang ada di balai desa Yang semuanya menurut informasi Yang saya dapat Saluran air di desa ini Tersempat oleh sampah Dan banjir akan menjadi Basah-basah Baiknya Kemudian Kita menjaga kebersihan Penggang sampah Pada tempatnya Kita bakal ibu yang Dilakukan Sekarang dengan Telepon dan kumpulan Sampai mengatakan Yang harus dilakukan Setelah terjadi banjir Nah Siapa yang tahu Oh iya pak Lalu Warga desa wanamul Menungsi di balai desa Sambil menunggu Bantuan datang Dari pengisar Dan petugas terakhir Terima kasih banyak Atas bermain perangnya Teman-teman di rumah Nah Teman-teman Tadi teman-teman Sudah bermain perang Sebagai apa Sebagai Petugas banjir Terus tindakan Yang perlu dilakukan Saat terjadi banjir Jadi ada yang mengingatkan Yang mengingatkan siapa Tadi Petugas Petugas tangguh Siapa yang mengingatkan Teman-teman Petugas tangguh Petugas tangguhnya tadi Siapa ya Yang jadi petugas tangguh Angkat tangan dong Ya Terus Petugas tangguh Sama pahansip nih Memberitahu siapa Memberitahu siapa Memberitahu War 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 Memberitahu apa teman-teman Keluarga Akan Terjadi Banjir Ya teman-teman di rumah Nanti kita latihan lagi Untuk bermain perangnya ya Dan jangan lupa Teman-teman Ring yang bisa Dikerjakan Jangan lupa Dikerjakan ya Teman-teman di rumah Nah Kita sekali lagi Tepuk banjir ya teman-teman Tepuk banjir Adanya sampah yang menumpuk Aliran sungai yang tersumbat Sampai ke darat Maka terjadi itu banjir Hei teman-teman Kita mau pulang Kita menyanyi ya Hari sudah siap Ibu guru Teman-teman Jangan lupa doa Hari ini siapa Lisa ya Ya Allah Ya Tuhan Barang apa saja teman-teman Yang harus disiapkan Saat terjadi banjir Pakaian Pakaian Terus apalagi Obat Obataan Terus apalagi Barang apa yang harus disiapkan Makanan Makanan Terus apalagi Senter Enggak pakai senter Kenapa Sikit gigi Ya perlokapan mandi Nah terus Ini saya tanya lagi nih Teman-teman Siapa sih Yang bisa menolong Korban banjir Tadi ada siapa saja Ada pemadam Kebakaran Betul Ada pemadam kebakaran Terus ada siapa lagi Yang bisa menolong Korban banjir biasanya Polisi Polisi Betul Ada siapa lagi Ada dua lagi loh Yang belum disebut Siapa ya T T T T T TNI Betul TNI Satu lagi ada Tim 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 Saat Nah teman-teman Tadi Kita kan sudah belajar tentang Bermain peran Menjadi petugas tangguh Nah teman-teman Apabila terjadi banjir Teman-teman tidak perlu panik Tidak perlu takut Tapi tetap bersama ayah dan ibu ya Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan Teman-teman Tidak usah panik Tidak usah takut Harus tetap semangat Walaupun terjadi banjir Nah sebelum kita mau pulang Misaka mau infokan Kegiatan untuk besok Besok tema kita sudah ganti ya teman-teman Misaka tema ambil tema buah-buahan Karena tema buah-buahan Subtemanya tentang buah naga Teman-teman tentang buah naga? Tau Misaka terus subtemanya Misaka mau buat olahan buah naga Salah satunya bikin es krim Nah nanti teman-teman cari tahu ya Di rumah tentang buah naga Untuk tema kita besok Karena kita sudah ganti tema Ayo Kakak Alisa bilang selamat siang Selamat siang teman-teman Selamat siang teman-teman Selamat siang Alisa Teman-teman Misaka tutup ya hari ini Selamat siang anak-anakku semua Selamat siang Misaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh